Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya kalau mau lihat wajahnya di youtube lihat wajahnya semua dulu biar di capture ini pada nutupin video semuanya sabar pak sabar gak kelihatan wajahnya di youtube ini udah dapat semua kuota dari menteri udah pak udah belum pak kenapa belum pak belum pak udah pak oke udah kita mulai kuliahnya jadi kuliah dasar mikrobiologi ini akan ada 15 kali pertemuan kemudian materi yang akan dibagikan adalah tentang pengertian dan sejarah mikrobiologi metode dalam mempelajari mikrobiologi klasifikasi mikrobiologi keragaman ekoriotik virologi kimia sel pertumbuhan mikrobial metabolisme mikrobial genetika mikrobial habitat mikroba dan interaksi dengan hewan dan tumbuhan interaksi dengan manusia kontrol pertumbuhan mikroba peranan mikroba dan teknologi tangan dan lingkungan jadi akan ada 15 materi kuliah dimana seluruh materi itu nanti dibagi berkali kemudian akan ada satu kali semester nanti pada perkulian ke-8 kemudian ada ujian pada jadwal dengan jadwal fakultas penilaian mata kuliah ini adalah absen sebanyak 5% kemudian tugas 15% masing-masing dosen 3% jadi masing-masing dosen akan ada satu tugasnya kemudian nilai saya 20% kemudian nilai dosen lainnya masing-masing 15% jadi totalnya adalah 100% absen hanya akan bisa terdetekt satu kali saja jadi gak bisa ditetekkan ya kemudian siapa dosen yang terlibat pada kelas IKA yang jadwalnya sudah dirubah jadi hari Selasa ya jam 8 kemudian kita buat Selasa yaitu saya perkulian pertama ke-2 dan ke-15 kemudian Ibu Nusruwani 3, 4 dan 6 Ibu Desi 7, 10 dan 11 kemudian Ibu Isil 9, 12 dan 14 dan Ibu Misa 5, 13 dan 16 jadi 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 apa sampai di sini ada yang pertanyaan tentang kontrak kuliahnya sudah ya oke semua ya kontrak kuliahnya kemudian kemudian oke kita akan mulai dengan perkulian kalau saya tanya apa itu mikrobiologi ada yang tahu apa itu mikrobiologi ada yang tahu nggak Immanuel Grahan apa mikrobiologi teruk ayo siapa yang tahu apa definisi daripada mikrobiologi oke siapa siapa itu Arlan Arlan silahkan Arlan mikrobiologi itu kecil kalau biologi itu ilmu makhluk hidup jadi mikrobiologi itu merupakan makhluk hidup yang berukuran kecil tidak bisa dilihat oleh mata oke jadi mikrobiologi adalah ilmu yang pelajari organisme hidup yang tidak bisa dilihat dengan mata apa saja ada protozoa ada alga ada fumi ada jamur ada lesions ada bakteri dan ada virus itu adalah jenis mikroorganisme yang dipajari dalam mikrobiologi kemudian keseluruhan dari peran mikroorganisme itu mempunyai peran ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan siapa yang tahu apa yang diketahui keuntungan daripada mikroorganisme bagi manusia Binsa Jokov siapa itu Trifan Dinasution Prof ya apa Trifan contohnya dalam pembuatan pangan bisa dalam bentuk contoh produknya yogurt keju atau mayonnaise oke oke jadi banyak sekali sebetulnya makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi kemudian kerugiannya apa ada yang tahu apa kerugiannya kerugiannya adalah mikroorganisme itu banyak sekali yang menyebabkan ke penyakit penyakit penghususkan juga benar saya buat tadi tuh karena daging kita pelihara eh daging mau kita makan tanda rupa kita simpan dalam dalam ini dalam lemari es maka dia terbusuk karena oleh mikroorganisme juga Jadi bisa kita mengetahui bahwasannya mikroorganisme itu mempunyai peran yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. Kemudian kalau ditanya, apa makanan yang paling mahal yang pernah dimakan? Apa makanan yang pernah paling mahal dimakan? Ya paling daging lah ya kan. Bahwasannya mikroorganisme itu mempunyai produk-produk yang dihasilkan merupakan makanan yang paling mahal sedunia. Sebagai contoh adalah keju, bahwasannya kejunya sampai 300 macam, di mana harganya itu dari 5 dolar sampai 300 dolar satu kilo, tergantung daripada kualitasnya. Kalau yang kita ambil yang tertinggi, 300 dolar dikali 15, berarti 4.500.000 per kilonya. Ada nggak makanan yang 4.500.000 kilo? Pernah nggak beli makanan? Nggak pernah. Nggak pernah. Pada pun juga nggak mau, nggak saja nggak mau beli. Itu 4.500.000 kemahalan kan? Jadi makanan yang paling mahal itu makanan yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Kemudian minuman juga minuman yang paling mahal di dunia adalah minuman yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Contohnya adalah champagne, wine, segala macamnya. Dan itu juga harganya semakin tua umurnya, semakin mahal. Jadi wine yang pada umur 1.900an itu biasanya dijual di tempat-tempat pelelangan, harganya bisa mencapai 5.000 dolar satu botol. Yang hanya bisa dibunuh oleh 5.000 dolar dikali 15.000 berarti sekitar 75.000 juta atau botol. Ada yang mau beli? Nggak mau, ngapain? Kita beli ya. Jadi begitulah. Kemudian makanan dan minuman itu mahalnya juga tergantung dari mana dia berada. Sebagai contoh kita juga mempunyai makanan-makanan fermentasi, tapi harganya nggak mahal. Tempe misalnya, juga hasil fermentasi. Tapi karena lahirnya di Jawa, nggak semahal harganya. Harganya keju ataupun juga yakut. Paling mahal tempe sekilo berapa? Satu potong yang udah digorengnya seribu, bukan? Cuma segitu. Demikian juga minuman orang Batak. Apa minuman orang Batak? Tua. Tua. Kalau tadi kita tahu bahwasannya wine itik kalau berumur 1.900an itu bisa berharga 75 juta satu botol. Tapi tua, itu hanya paling mahal 25.000 se liter, kan? Karena apa? Karena ya dia lahir di Indonesia, kita bukan negara yang baru ini. Puasa di dunia, kita nggak bisa menetapkan harga. Jadi, sama aja. Kalau andainya Cristian Ronaldo lahir di Tarutung. Kira-kira bisa semahal itu nggak dia? Atau Lionel Messi, kalau dia lahirnya di Sibolga. Kira-kira bisa semahal itu nggak dia? Nggak, bro. Makanya juga orang berlomba-lomba kemana sentral daripada kekuatan itu berada. Kalau sifat bola kekuatannya ada di Eropa, makanya orang-orang yang berjaya sifat bola dihadapkan hidrah ke Eropa. Sementara kalau bintang film, penyanyi, sentralnya ada di Amerika, maka orang berlomba-lomba untuk pergi ke Amerika. Andajah Brad Pitt lahir di Bandung, misalnya apakah dia semahal itu kontraknya? Atau Arnold Schwarzenegger? Ya, kira. Lahir di Bang Kinang, misalnya. Apakah semahal itu dia? Mungkin, kan? Jadi di mana dia lahir juga mengentuhkan harganya. Oke, mikroorganisme itu memiliki peran penting, yaitu kunci dalam menjaga, memulihkan, dan meningkatkan kualitas di alam, di tanah, di air. Dan mikroorganisme itu juga mampu menyediakan nitrogen, fosfor, sulfur, logam-logam, dan zat pemacu pertumbuhan untuk mempercepat pertumbuhan daripada mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu merupakan jasad yang berukuran yang sangat kecil sekali, yaitu hanya kurang dari 0,1 mm. Jadi biasanya ukuran mikroba itu dinyatakan dalam mikron. Satu mikron itu adalah 0,01 mm. Kalau saya tanya, satu meter itu berapa mikron? Ada yang tahu? Satu meter itu berapa mikron? Si Remy. Remy Fitar tahu enggak? Satu meter itu berapa mikron? Atau siapa yang tahu? Serangga? Putri Marwah? Satu juta mikron? Betul, pintar sih. Putri satu meter itu adalah satu juta mikron. Atau satu meter itu adalah kemudian mikrobiologi itu telah berkembang menjadi bermacam ilmu, yaitu virologi, bacteriologi, mikrobiologi, mikrobiologi pangan, mikrobiologi tanah, mikrobiologi industri, dan sebagainya. Sehingga semua orang itu mempunyai spesifikasi daripada mikrobiologinya. Jadi enggak ada semua yang terjadi daripada umum secara mikrobiologinya. Kemudian mikroba di alam itu punya peranan yang sangat penting, yaitu dia berperan sebagai produsen, sebagai konsumen, dan juga sebagai radusen. Sebagai produsen, yaitu dia menghasilkan bahan-bahan organik, jadi bahan-bahan yang sekarang industri-industri yang menghasilkan, yang dihasilkan dari mikroorganisme. Malahan sampai energi juga banyak yang dihasilkan dari etanol ke metanol, segala macam yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Kemudian sebagai konsumen, dia membutuhkan sesuatu untuk memakan. Kemudian yang paling penting lagi adalah sebagai reduusen. Apa itu reduusen? Yaitu dia mampu menggunakan bahan organik, dan bisa-bisa jahat hidup yang mati untuk kimia. Sehingga menjadi komponen yang lebih sederhana, yang bisa digunakan oleh mahluk lainnya. Sel mikroba itu sebenarnya sangat kecil, dan merupakan satu-satunya banyak di antara mikroba itu. Sehingga semua tugas kehidupannya dibebankan kepada sel tersebut. Tetapi ada juga mikroba yang mempunyai banyak sel, yang disebut dengan multiseluler, di mana pembagian tugas di antara sel tersebut sudah dikelompokkan sesuai dengan perannya masing-masing. Sekarang banyak tumbuh industri-industri mikroorganisme, terutama di negara maju. Karena apa? Yang pertama, karena mikroorganisme hanya memerlukan ruang dan pemeliharaan yang lebih sederhana dibandingkan dengan tanaman dan hewan. Contohnya untuk sawit saja, kita punya 5-4 hektare baru kita bisa hidup. Sementara dunia mikroorganisme butuh semua sempat yang kecil. Yang kedua, mikroorganisme tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan tanaman dan hewan. Mikroorganisme bisa berkembang menjadi 100 generasi dalam waktu 24 jam. Jadi dalam 1 x 24 jam, produk yang kita inginkan sudah bisa kita ambil. Tapi memang harus orang yang mempunyai usaha di dunia mikroorganisme, harus memiliki ketelitian yang lebih daripada orang yang lain. Yang ketiga, proses metabolisme mikroorganisme tersebut tidak berbeda dengan metabolisme yang ada pada tanaman dan hewan, sehingga semua produk yang dihasilkannya bisa dikonsumsi oleh manusia ataupun juga oleh hewan. Kita masuk kepada penemu daripada sejarah perkembangan daripada mikroorganisme. Tadi kita lihat bahwasannya mikroorganisme ini sangat hebat kalau kita bandingkan dengan organisme lainnya. Karena apa? Karena setiap tahunnya mikroorganisme itu mampu menyebabkan dunia ini goncang dengan ulah daripada mikroorganisme. Tahun ini merupakan tahun yang paling dahsyat kegoncangan yang mereka buat yaitu timbulnya penyakit Corona yang diambil, dapat daripada virus COVID-19. Kemudian kalau kita lihat setiap tahunnya mikroorganisme itu menyebabkan penyakit 2019 Corona, 2018 ada penyakit kriston, 2017 dimamasa lasa atau virus lasa, 2017 juga ada black dates, ada cacar monyet, kemudian ada diphteri, 2015 ada penyakit zika, 2014 ada AFM, 2014 ada penyakit paru-paru, 2013 ada Ebola, 2012 ada MERS, kemudian ada hand, foot, and mood disease pada hewan-hewan, yaitu penyakit kaki atau penyakit mulut, kemudian ada penyakit MERS lagi, tadi 2015 ada batuk rejan, ada pelu babi, ada demam berdarah, ada pelu burung, ada hantapirus, ada listerius, dan setiap tahun yang kita lihat, ada mikroorganisme, penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut. Kemudian akan timbul pertanyaan kepada kita, kenapa penyakit itu baru adanya sekarang? Kenapa enggak kemarin-kemarin? Ada yang bisa jawab? Karena mikroorganisme-nya berevonsi, Prof. Oke, hebat. Siapa itu? Rangga, Prof. Rangga? Oke, bagus. Jadi karena mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang sederhana, simple penyusunannya, sehingga dia mudah sekali mengalami mutasi, mudah sekali mengalami adaptasi. ketika suatu tempat, suatu lokasi, suatu waktu terjadi perubahan, maka dia dengan cepat merubah, beradaptasi. Kenapa corona baru bangkit pada tahun 2019-2020 ini? Kenapa corona enggak tahun 2000 aja, segala macam? Virus itu mungkin juga ada tahun sebelumnya, tetapi dia belum mampu menyebabkan penyakit yang seperti yang sekarang. Jadi berubah, dia merubah daripada apa yang dia produksinya itu, dia rubah. Jadi misalnya di suatu daerah ada 100 virus, kemudian daerah itu ada lebih baru misalnya, maka mereka enggak bisa hidup semuanya. Tersisa mungkin 10. Yang 10 inilah yang mengalami mutasi, sehingga dia menjadi lebih kuat, lebih ganas, lebih berlingas setelah lainnya. Yang 10 ini berkembang cepat, dengan perubahan mutasi genetik yang mereka punya. Mereka mampu pada kondisi ini, kalau untuk virus sekarang ini, mereka mampu menghasilkan yang disebabkan penyakit itu lebih ganas lagi, sehingga dia bisa menyerang daripada manusia. Sehingga manusia juga harus berpikir lebih pintar dari virus, tetapi kita kalah pintar lebih cepat daripada virus, sehingga saat ini sudah ada 31 juta orang di dunia yang kena virus corona. Di Indonesia ada 250an ribu, di Pekanbaru sekitar 5 ribuan. Sementara yang meninggal sudah mendekati 1 juta lebih. Jadi itu kita tahu bahwa karena cepatnya dia mengalami evolusi mutasi gen, sehingga dia merubah racun yang dia produksi, dia mencoba merubah kemampuan dia beradaptasi pada lingkungan, bisa panas, bisa dingin, dengan spora yang dia miliki. Maka akan tumbuhlah mikroba-mikroba baru dengan proses evolusi yang ada. Kemudian siapa yang menemukan daripada mikroorganisme pertama kali, yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan Mr. Anthony van Leeuwenhoek, merupakan seorang Belanda yang hidup pada tahun abad ke-17, yaitu 1632 sampai 1723. Bagaimana dia menemukannya? Pertama, karena dia menemukan mikroskop, maka dengan mikroskop yang punya kebesaran dari sekali, maka dia bisa-bisa melihat daripada jasa-jasa trenik tersebut. Setelah itu, mikroskop ditemukan, maka para ahli mulai melihat beberapa macam. Dan mereka menanyakan, dari mana datang makhluk hidup itu ada? Yang sebelumnya tidak ada, kok bisa jadi ada? Maka timbulas teori yang disebut dengan teori abiogenesis. Bahwasannya makhluk hidup itu berasal daripada benda mati. Kenapa ahli abiogenesis menyatakan demikian? Karena mereka melihat, menjalankan percobaan dengan meletakkan daging pada daerah terbuka, maka beberapa hari kemudian, sudah tumbuhlah ulat-ulat. Kemudian, teori abiogenesis tidak bertahan lama. Ada para ahli yang mulai membantah teori abiogenesis yang disebut dengan teori biogenesis. Pertama kali adalah Francisco Reddy, yang hidup pada tahun 1665. dia menyatakan bahwasannya mikroorganisme itu tidak ada, demikian saja. Dia juga melakukan suatu percobaan, yaitu dengan cara membungkus atau mengemas daripada daging tersebut pada suatu tempat yang tertutup, maka kondisi tersebut tidaklah terjadi pembusukan. Ini adalah teori pembuktian yang dilakukan oleh Francisco Reddy. Kemudian, dilanjutkan lagi oleh ahli yang lain, yaitu Lazarus Palanzani. Dia melakukan percobaan dengan cara pemanasan, kalau tadi, pertama tadi dengan cara membungkus, kalau ini dengan pemanasan. Jika satu daging ataupun kaldu dipanaskan, maka juga tidak ada tumbuh organisme yang lain. Sehingga dia juga menyatakan teori abiogenesis itu adalah salah. Kemudian, yang ketiga adalah Francisco Reddy. dia menggunakan larutan asam kuat yang dia masukkan kepada daging yang telah dimasak. Kemudian, dengan larutan asam tersebut, maka mikroorganisme juga tidak bisa tumbuh. Maka juga orang sekarang bisa mencari menggunakan asam-asam jeruk-jeruk kurut, segala macam, untuk mengawetkan makanan daging atau penikan. Kemudian, ada teori Teodor Skwan, yang juga mengalirkan udara panas, sehingga yang masuk dalam tabung yang bersih kaldu, kemudian juga kaldu tersebut juga tidak membusuk. Kemudian, dilanjutkan lagi oleh ahli Perancis, yaitu Louis Pasteur, yang sangat terkenal dengan teorinya adalah teori pasteurisasi, yaitu dengan cara mematikan beberapa jenis mikroba tertentu dengan menggunakan uap air panas, sehingga suhunya kurang lebih dari 62 derajat celcius. Louis Pasteur juga menemukan istilah dengan sterilisasi, yaitu cara membunuh atau mematikan seluruh mikroorganisme dengan menggunakan pemanasan dan tekanan yang tinggi. Louis Pasteur ini juga, teorinya sampai hari ini, juga dimanfaatkan orang dalam mengawetkan makanan. Kemudian, ada lagi ahli lain, yaitu John Tyndall. John Tyndall ini juga melakukan percobaan, kenapa sih ketika telah dibiarkan, dibungkus juga, dikasih asam, masih ada juga mikroorganisme yang tumbuh, sehingga dia menemukan mikroorganisme yang mengandung spora. Sehingga mikroorganisme mengandung spora itu mempunyai dua teori yang dia ketemukan, yaitu bahasanya mikroorganisme itu mempunyai dua fase hidup, yaitu fase termolabil, yaitu fase yang tidak tahan terhadap panas, dan yang kedua adalah fase termoresisten, yaitu fase yang tahan terhadap panas. John Tyndall ini menemukan istilah yang disebut dengan Tyndallisasi, yaitu pemanasan dengan suhu tinggi yang digunakan berulang-ulang sampai tiga kali berulang-ulang selama 30 menit, kemudian dibiarkan pada suhu kamar, kemudian diulang selama tiga kali, kemudian diperasakan sekali, sehingga betul mikroorganisme itu baru bisa mati. Kemudian, ahli lain yang sangat terkenal lagi adalah seorang dokter Jerman yang bernama Robert Koch. Mungkin anak, karena zoom-nya hanya 40 menit, itu sudah ada info-nya, 10 menit lagi habis, jadi nanti bisa dilihat pada YouTube-nya yang THP ya, itu karena panjang mereka kemarin, kalau mati habis, di mana Robert Koch ini menghasilkan suatu postulat yang disebut dengan postulat Koch yang sampai hari ini masih digunakan oleh para ahli untuk menanyakan perkembangan daripada mikroorganisme kesehatan. Apa itu postulat Koch? Yaitu ada empat langkah kalau kita memastikan suatu mikroba tersebut betul-betul menyebabkan penyakit kepada manusia atau hewan. Empat langkahnya, yang pertama adalah suatu mikroba yang diduga sebagai penyebab penyakit harus ada pada setiap tingkatan penyakit tersebut. Yang kedua, mikroba tersebut dapat diisolasi dari jasad sakit dan ditumbuhkan dalam bentuk biakan murni. Yang ketiga, apabila biakan murni tersebut disuntikkan pada hewan yang sehat dan pekah dapat menimbulkan penyakit yang sama. Yang keempat, mikroba dapat diisolasi kembali perjasad yang telah dijadikan sakit tersebut. Kemudian, setelah ini, masih ada penemuan-penemuan lain yang didapatkan oleh para ahli. Di antaranya adalah penemuan enzim, penemuan virus, pengguna mikroba kesehatan umat manusia, kemudian penemuan antiseptik, kemudian penemuan imunisasi, kemudian penemuan kemoterapi, kemudian penemuan macam-macam daripada obat-obat yang dihasilkan untuk membunuh dari para mikroorganisme yang ada. Sehingga perkembangan dari para mikroorganisme saat ini selalu berkembang menjadi ilmu-ilmu yang baru. Ada bidang pertanian, bidang perikanan, kehutanan, pasca panen, bidang industri, termasuk industri kimia, industri obat-obatan, kertas, industri teksir, dan segala macamnya. Kemudian makanan sekarang juga yang dikenal dengan makanan food health, makanan yang disukai oleh orang-orang yang menyukai kesehatan. Kemudian siapa di antaranya di sini yang sudah pernah diimunisasi? Ayo, munculkan wajahnya karena kita mau habis kuliahnya supaya semua wajahnya masuk kepada YouTube-nya. Ini untuk lembaran pertama silakan senyum semua. Adita belum sama Gusti belum keluar. Oke, kita masuk ke lembaran kedua. Ayo, keluar semua senyumnya, senyumnya manis supaya keluar di YouTube-nya manis semua. Oke, lembaran ketiga semuanya keluarin wajah manisnya agar di YouTube-nya bisa dilihat nanti ya. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan silakan. Ada yang bertanya? Karena waktu kita tinggal 2 menit lagi habis YouTube-nya, ah Zoom-nya. Agustina mau nanya? Enggak. Ada yang mau nanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, semuanya pada ini. Oke, kira-kira pada Rindu gak sama kampus? Rindu, Pak. Rindu, Pak. Rindu, Pak. Rindu, Pak. Rindu, Pak. Rindu pada kawan yang jelas enggak? Rindu, Pak. Rindu, Pak. Rindu pada kawan yang jelas enggak, kan? Di rumah bosan juga, kan? Iya, Pak. Kemarin pas kuliah, kemarin pas kuliah males datang. Sekarang diberi Tuhan istirahat kamu di rumah, katanya, kan? lama kali, Prof. Iya, kalau sekian boleh lah, ya enggak? Ini udah berbulan-bulan, ya enggak? Apa yang terjadi? Oke, mari kita datang sama-sama. Semoga kondisi ini yang paling jauh di sini siapa? orang mana yang paling jauh di sini? NTT, Pak, Pak C. Mana, Pak C? Arlan Sohril. Arlan Sohril, Prof. Siapa? Riz. Mana, Pak? Arlan, keluar kau, Lan. Nggak ada kuliah. Arlan. Arlan, di mana? NTT. Nggak ada, Pak C, Arlan. Nggak masuk? Nggak ikut dia kemudian kali. Ikut, Prof. Nggak ada, saya lihat namanya. Nggak ada, Prof. Arlan. Nggak ada, saya lihat namanya. Nih, saya cari. Fine. Hah? Citer. Arlan. Arlan Soha. A. Arlan. Nggak ada, nggak keluar. Oh, ada. Ini ada. L-A-N. Kondisi suara, mu, Arlan. Apa kabar kamu, Arlan? Ya, Pak. Mana kamu, Arlan? Bagaimana kabarnya, Tete? Di-inhale, Pak. Oh, di-inhale, bukan di NTT. Kamu bilang NTT tadi. Memang kawan. Oh, jadi yang paling jauh cuma di-inhale. Anak IKA ini. Tumpar, Pak. Siapa yang di Bogor, Prof? Siapa yang di Bogor? Marhamah, Prof. Siapa? Tangerang, Prof. Tangerang. Tangerang, Prof. Candri, Tangerang. Marhamah. Marhamah. Oh, Marhamah juga di Tangerang. Terus yang di Bogor tadi siapa? Prof. Rizna, di Makassar. Makassar, siapa? Si Rizna. Mana, Rizna? Dek, bisa panggil, kan? Rizna merupakan salah satu, di Makassar salah satu daerah yang paling lebih parah dari Pekanbaru. Ya nggak, Rizna? Iya, Pak. Ini si Rizna. Tapi wajahmu nggak kelihatan, Rizna. Lagi nggak berjil, Pak, Pak. Oh, gitu. Jelas kuliah, nggak pakai jilbab. Kamu lah ya. Oke. Makassar, Tangerang, Bogor, Inhil, Sumbar. Pasti orang sumut mana? Saya, Pak. Siapa orang sumut? BD, Pak. Dinda Claudia. Siapa lagi? Oh, Pak. Benny, Pak. Benny, nggak kelihatan aja Benny, ya. Oh, ini si Arlan itu. Paling atas dia. Oke. Oke, jadi apa aja kegiatan kalian sama ini? Bantu orang tua, Pak. Bantu orang tuanya ngapa? Kejualan. Kan nggak boleh keluar. Kejualan. Kejualan. Berus-berus rumah, Pak. Eh, Prof. Bosan kali tiap hari berberus rumah. Bantu ngajar. Paling 6 jam masih pegang laptop, pegang handphone, pegang YouTube, kan? Among us. Hah? Betul, Prof. Tiduran. Indinya apa? Mengapa? Indinya ngapain? Ya? Cuci baju, Prof. Cuci baju, Pak. Bagas di mana itu? Bagas. Bagas. urus KRS Pak urus KRS sini sini gimana kamu sekarang nunggu obah Pak nunggu siapa Pak Prof Tamrin Pak udah janjian udah Pak hati-hati ya disana di obah itu kemarin ada yang kena mahasiswa S2 nya siapa siapa ada mahasiswa yang kena Covid itu ada yang punya anak si Jenny ada yang punya anak ya si Jenny dia punya anak udah besar anakmu Jen satu tahun numurnya oke dalam beberapa detik lagi habis selamat selamat selalu jaga kesehatan jangan lupa pakai masker jaga jarak cuci tangan menggunakan sabun ya selamat tinggal